Tapi kira-kira kalau dari masukan, mungkin juga teman-teman dari luar kamus lainnya juga berbincang atau mungkin juga berbagi pengalaman dengan para alumni LPDP. Nah, biasanya mereka itu kegelisahannya apa sih dari para alumni terutama? Baik yang stay ataupun yang sudah balik lagi ke Indonesia? Oke. Sebenarnya kegelisahannya seperti apa yang menjadi pertimbangan Pak Menurut? Tentri untuk dantan kutip, mengiyakan gitu. Gak apa-apa deh, keluar gitu. Yaitu adalah kegelisahannya banyak dari teman-teman yang memang ada di jurusan-jurusan yang secara industri itu belum ada atau belum matang di Indonesia. Misal tadi jurusan atau bidang-bidang yang berkaitan dengan deep tech atau nanotek, mereka pulang mau ngapain gitu. Sedangkan mengembangkan hal tersebut, pertama butuh dana besar atau bahkan kebijakannya belum ada di Indonesia gitu ya. Jadi daripada mereka bikin tapi justru ketangkep gitu kan, atau bikin tapi gak sampai akhir jadi gitu ya. Ya ngapain mereka pulang gitu. Mending mereka berkarya di luar, bisa jadi top talent, pulang bisa bawa funding gitu. Itu salah satu kegelisahan yang cukup banyak khususnya di bidang-bidang yang memang belum ada industrinya atau kebijakannya belum ada atau fundingnya juga belum ada di Indonesia. Jadi memang itu salah satu faktor terbesar ya bagi sebagian penerima LPDP yang akhirnya memutuskan untuk tetap stay atau mereka pulang tapi tetap dengan kegelisahan itu gitu. Oke kemudian kalau misalnya dari sisi teman-teman yang sudah pulang gitu ya, memang sepertinya perlu di tracking juga. Karena banyak dari teman-teman itu ngerasa setelah selesai pulang, udah nih gak ada follow up, gak ada tracking segala macem. Padahal banyak dari alumni LPDP itu yang menurut saya kontribusinya udah jauh luar biasa gitu. Ada yang membuka lapangan pekerjaan, ada yang akhirnya jadi dosen yang ngebangun SDM yang luar biasa gitu ya. Misal ada salah satu dosen ITB gitu ya, yang akhirnya yang mungkin sekarang juga beliau viral gitu ya. Nah itu juga banyak memberikan kontribusi-kontribusi yang mungkin gak tertracking, tidak terpublikasi dengan masif sehingga ini memunculkan sentimen bahwa oh alumni LPDP itu kebanyakan dalam ternyata kutip ngerima uangnya aja tapi tidak berkontribusi. Padahal banyak sekali alumni-alumni yang akhirnya pulang dengan kontribusi mereka yang saya kira jauh lebih besar daripada nilai yang diberikan LPDP kepada mereka ketika kuliah seperti itu. Terima kasih telah menonton!